Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ali Bede dan Gede Sakti datang ke kantor KPU Nusa Tenggara Barat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, diiringi ribuan simpatisan dan relawan pendukung. Ali Bede dan Gede Sakti langsung mendaftar dan menyerahkan berkas pendaftaran. Setelah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas oleh tim KPU Provinsi NTB, berkas persyaratan bakal pendaftaran Ali Bede dan Gede Sakti dinyatakan diterima oleh KPU. Bahwa bakal pasangan Calon Ali Bindahlan dan Tenggara Haji Gede lalu Gede Sakti Amir Murni diterima pendaftarannya. Dan pada saatnya kami akan melakukan serah terima, tanda terima, tapi masih ada kewajiban dari bakal pasangan Calon bersama tim untuk menyerahkan persyaratan Calon yang belum dipenuhi maupun penyerahan dukungan perbaikan sebesar 101.026 pada tanggal 18 sampai 20 Januari 2018. Namun Aksor Angsori mengatakan, berkas persyaratan tersebut masih ada yang harus dilengkapi. Hal yang harus dilengkapi yakni 101.026 KTP. Pemenuhan harus segera dilakukan, sebab pada 10 Januari 2018, KPU sudah mulai melakukan penelitian syarat pencalonan untuk pasangan Calon perseorangan. Proses ini akan berlangsung hingga 16 Januari 2018. Untuk mencapai batas syarat dukungan minimum 303.331 KTP, Ali Sakti masih membutuhkan 50.513 tambahan. Sesuai aturan, jumlah yang harus dikumpulkan adalah minimal kelipatan 2 dari kekurangan tersebut. Sehingga Ali Sakti kini harus mencari 101.026 KTP dukungan lagi. Sementara itu, bakal calon Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB, Ali Bede dan Gede Sakti usai berkas pendaptarannya dinyatakan diterima mengucapkan terima kasih kepada KPU yang telah menerima berkas pendaptaran. Tidak lupa juga kepada aparat TNI dan Polri yang senantiasa menjaga dan mengawal jalannya proses pendaptaran sehingga berjalan dengan lancar. Pak Gede Ali Sakti mengucapkan pertama pada KPU Provinsi NTB dan Jajalanya yang telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sebaiknya sehingga kami pada hari ini telah menerima persyaratan-persyaratan yang walaupun masih kurang yang menjadi tugas kita. Terima kasih kepada Pak Polisi, Pak dari TNI yang telah menjaga dan mengamankan kelompok-kelompok rakyat yang mendukung talon independen ini. Saya minta maaf, ada terlalu banyak dan ada banyak gendang beli. Saya sudah bilang, tidak usah tetapi dia tidak boleh dilarang karena dia yang mau datang. Itulah mereka dari kelompok rakyat kita yang sangat antusias untuk mengisi testa demokrasi, insya Allah demokrasinya dengan testanya saja ya, insya Allah. Sementara Gede Sakti mengatakan, kedatangan pasangan Ali Sakti datang dengan cinta dan damai yang menggambarkan konsep politik dan kepemimpinan. Konsep ini akan menjadi tolak ukur untuk memimpin Nusa Tenggara Barat untuk semua rakyat dan umat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat